Intro Selanjutnya dalam upaya peningkatan kreatifitas olahan purun para pengrajin, Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar lomba menganyam purun diikuti 30 peserta dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Dengan menggunakan dana alokasi khusus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, belum lama tadi Taman Budaya Kalimantan Selatan menggelar lomba menganyam purun. Lomba ini diikuti 30 peserta, pengrajin maupun komunitas dari kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Para peserta harus membuat olahan purun dalam bentuk jadi sebuah tas yang dikreasikan secara bebas. Lomba dengan penerapan protokol kesehatan ketat ini merupakan bagian dari upaya pengembangan seni keria dalam meningkatkan kreatifitas para pengrajin yang dinilai berdasarkan kerapian, pemanfaatan, dan keindahan. Dalam harapan lomba ini, nanti kita mengambil 5 ya, 5 pemenang yang nantinya kita memilih secara mungkin dari segi kerapian, pemanfaatan, dan keindahan. Jadi harapan kita supaya pengrajin-pengrajin purun ini lebih berinovasi, karena apa namanya yang sebelumnya kan mungkin mereka hanya menganyam dengan yang sederhana. Hal ini memang tradisional, belum terlalu pengembangannya terlalu banyak tradisional, tetapi kerapian dan keindahan itu bagian dari kesehatan penilaian. Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Selatan Aminatus Alifah yang turut menilai lomba ini menyatakan mengapresiasi kegiatan ini dan berharap bisa dilaksanakan secara berkelanjutan ke depannya. Kami berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan, pertama karena kita belajar mengajarkan untuk menyentai budaya daerah kita sendiri, budaya purun di Provinsi Kalimantan Selatan. Nanti kita juga akan mengadakan kegiatan menganyam purun ya, di dalam lingkup Dharma Wanita dan juga akan kita tempatkan, kita kenalkan di ide keranas. Sudah, memang tempatnya untuk kesenangan-kesenangan dan kerajinan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu juri, Sri Eliani, menyatakan, meski olahan yang dibuat para peserta telah menunjukkan kreatifitasnya, namun berharap ke depan lebih banyak lagi para pengrajin dari kalangan generasi muda. Mungkin layak gak ya, mungkin perlu lebih kreatifitas lagi. Dan melihat memang banyak peserta ini yang usianya itu tadi, itu sudah 60, ya 60 ke atas lah. Ada 1, 2, 3 orang yang usianya itu 20 tahun. Jadi dari peserta yang 30 orang itu hanya 10 persen yang dari generasi muda. Nah, kita mengharapkan ya tadi seperti yang Ibu Petulah sampaikan, bahwa perlulah transportasi ilmu dari yang generasi senior ke seniornya, agar lebih, ini lebih apa namanya, kita lebih bisa, apa namanya itu? Melestarikan budaya. Melestarikan budaya. Melestarikan ya, melestarikan budaya kita. Dari lomba ini, para juri memilih 5 peserta dengan olahan kerajinan purun terbaik untuk ditetapkan sebagai juara mulai dari harapan kedua hingga juara pertama. Erwin Yudhanwari, BancarTV Terima kasih.